Intro Halo semua kembali lagi di Underline Podcast dimana seluruh ceritamu digarisah oleh Tuhan Nah hari ini nih kita kedatangan tamu yang kayaknya udah jago banget nih depan kamera Kayaknya lebih jago lagi dimana aku nih Boong Lo kok dibilang boong? Kita buktiin aja langsung ya Kenal kan diri anda Halo semuanya gue Leon Gue streamer Terus gue dari kerajaan Frontline Dan sekarang gue ada di Underline Podcast Keren banget Tepuk tangan dong Oke Nah kalau boleh tau nih Kan berarti kegiatan sehari-harinya streamer juga nih Kalau boleh tau streamer apa ya? Streamer di bidang game Oh main game Jadi main game terus kamu sambil ngomong-ngomong gitu? Ya interaksi sama viewer Sama orang-orang support via donation gitu Oke oke Nah selain streamer Kamu melakukan kegiatan lain atau full streaming aja? Kalau dulu aku full streamer Cuman mulai dua bulan ini Aku udah mulai kerja di luar Jadi Ya kayak orang-orang biasa Jam 8 masuk Jam 4 pulang Kayak ini ya Kayak di tiktok-tiktok budak korporan gitu ya Iya betul sekali Side hustle-nya streaming ya Karena UMR tidak cukup Iya betul Kok jadi kemana-mana Oke oke Iya iya Nah awal mula streaming ini Dari mana? Dari copa-coba Apakah kamu karena suka main game? Terus kayak Ah aku juga ingin menghasilkan uang Atau gimana? Awalnya tuh gara-gara Kakakku Kakakku tuh youtuber Kakakku youtuber Dan dia bisa dibilang lumayan berhasil Terus Emang aku soalnya dari Kecil itu Roll modelku tuh Panutan lah gitu kan Kakakku panutanku Iya panutanku tuh dia gitu kan Kayak apa yang dia lakuin Aku pengen banget nih Kayak gini nih Gila keren banget sih orang ini Iya dia orang keren banget sih Kayak gitu Terus Kakakku Kakak tuh Sempet diprosin Dia juara Terus Dia juara satu Indonesia Waktu itu Oke oke Kayak di turnamen gitu ya Iya dan dia dapet Apa ya Kayak Popularitas itu Kayak dia orang Dikenal orang gitu kan Banyak yang kenal sama dia Banyak dikenal orang Terus dia mulai Streaming Dia bikin konten Terus dia bikin streamer Terus Aku pengen nih Jadi kayak gini nih Pengen jadi kayak Panutanku kan Iya Panutanku yoo Pertama itu Pertama itu Waktu aku SMA kelas 2 Baru banget pindah ke Sidoan ke sini Dimodalin dulu sama dia Komputer Aku streaming Tapi dulu Streaming itu Bukan untuk nyari uang Kalau dulu Cuma karena penasaran aja Iya Kayak Nari apa ya Fun Terus seneng Interaksi sama Orang gitu ya Viewer Terus niat kok kakakmu Kayak kakakku kok keren banget Dikenal sama orang gitu ya Masih SMA juga Lu kan gak mikir pendapatan Ah bodoh amat Terus Ya udah disitu Terus aku fokus Ujian kelas 3 Berhenti Berhenti 21 21 Oh tahun lalu berarti Tahun lalu Biasanya game apa nih yang di Coba boleh nih Sekalian promosi Youtube nya kan banyak loh viewers kita tuh Coba promosi Youtube Terus jelasin nih Channel Pake Youtube kan ya Pake Youtube Channelnya apa isinya gitu Satu menit Silahkan Berjanda Boleh boleh Nama Youtube ku itu Leon King Aku Subscribe guys Subscribe Terus aku suka streaming game Kalau kalian nyari di luar game Gak ada Gak ada ya Gak ada Full game disitu Game apa aja Ada main point blank Kalau point blank Harusnya orang orang tau sih Itu mainan Itu main lama banget sih Dari 2009 ke 2008 Main point blank Valorant sama GTA Roleplay Ya aku gak ngerti sih Itu game apa Tapi kayaknya Iklannya banyak di Youtube ya Jadi ya langsung aja Yang penasaran gitu Langsung bermain Siapa tau ya Bisa ya Diajak main bersama Mabar Iya bener banget Nah Berarti udah lama banget kan ya Ya gak lama-lama banget sih Rumayan lah Ada apa Kayak pencapaian Prestasi Atau Cerita-cerita haru Biasanya kan gitu kan Mulai dari apa Prestasi mungkin ya Iya prestasi dulu Prestasi dikit Gak kayak kakakku Kakakku emang jago banget Nanti ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti suatu saat Bisa kok Amin Amin Prestasi pernah Juara Cuman ini turnamennya Basisnya online Waktu lagi covid Online tuh juara satu Turnamen resminya PB Tapi yang Namanya itu Point Blank Clan War Itu juara satu Itu kayak Aku punya kelompok nih Nama kelompokku IST Itu PB CW Agustus Itu aku juara satu Berlima Agustus 2021 2021 Terus Kalau turnamen offline Cuman turnamen warnet sih Cuman resmi Dia adain sama Penyelenggara game-nya juga Di Surabaya Jadi kayak warnetnya Collet sama penyelenggara game-nya Iya Juara dua Wow Gak rumen sih Oke banget itu Malu-malu Kurang Orang yang ini Suka humble banget nih Iya Oke oke Nah terus Kan Pasti ada nih Hal-hal Terunik Atau aneh Mungkin kayak Apa Ketemu followers Paling Unik gitu Atau viewers Wah Gila Gak paham sih Sama viewers ini gitu Mungkin Ini sih Apa Ketemu Ketemu Bukan ketemu sih jatuhnya Kayak di Datangin di live streaming ku tuh Orang yang donation gitu Oke oke Dia ngasih challenge Donation tuh berarti kayak Ngasih kamu Uang Uang gitu ya Dan aku disuruh ngelakuin challenge Oke oke Berarti sering kayak gitu Sering Kalau yang terunik Dari semuanya Sebenernya unik-unik semua sih Gak masuk akal semua Sebenernya Jujur Pilih yang unik Tapi yang kamu paling Seneng gitu Iya apa ya Yang paling Di luar ini Ini ku lah ya Berberan-beran Membuang rasa malu ya Iya 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 Itu aku Di bulan Januari Januari tahun ini Iya januari tahun ini Itu Potong Dikasih 10 juta Terus 10 juta Disuruh potong Sini botaknya Pokoknya modelnya avatar Ada panahnya gini Serius Ada fotonya Wah Nanti ya Dikasih fotonya Disini Itu Itu paling unik sih Tergila itu Terus kamu cukur sendiri Atau ke abangnya Gitu Iya Jadi Kebetulan kakakku juga Dapet challenge Botak Cuma botak biasa Botak biasa Yang bener-bener Pelontos gitu Enggak sih Masih ada rambutnya Satu senti Dan Dia potong duluan Di Surabaya Ada barbershop lah Terus Dia nanya Bisa gak bikinin Kayak gini Terus Orangnya tuh Gimana Speechless Pertama yang ngeliatan Ih Terus Dia bilang Gapapa mas Tapi tak coba dulu Dia bilang gitu Agak deg-degan Mana ini Celang-celang orang Kan Iya Iya Jadi Gak enak juga Kalau gak jadi Terus Ya udah Terus Berangkat ke sana Berangkat ke sana Itu di Baru-baru satu Empat jam Supaya presisi Ya Panahnya Iya Terus Yang paling lamanya Itu Ininya Ngechatnya Kan di chat Di chat Di chat juga Warnanya apa Pink Biasa avatar kan Warna biru Nah itu tuh Iseng banget Emang orang-orang Kayak gini Ini mungkin avatar Versi BRB Mungkin Pinky avatar Pinky avatar Iya Terus Terus Udah Yang paling unik Itu sih Botak avatar itu Terbiasa sih Botak pink Lu buat bang kepo Yang ngedonate Namanya kepo Dan aku gak tau Nama aslinya Sampai sekarang Gak tau Jadi kamu gak Ketemu sama orangnya Gak pernah Dia cuma tulis Namanya kepo Memberikan 10 juta Udah gitu doang Tadi kok gak harus Laki jalan sih Iya Karena Anda bang kepo Bang kepo kalau liat ini Manggilnya pun kalau diikan Kita via discord Manggilnya bang kepo Terus Ada lagi gak Yang asik Atau Buat kamu Sangat-sangat Membekas Ini kalau membekasnya itu Bukan asik sih Membekasnya dia tuh masih challenge Cuma nantinya dia nipu Cuma ntar aja kita cerita di belakang Boleh 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 Ya kita cerita yang lucu-lucu dulu kali ya Pernah di challenge itu Ini Dikasih Dia tuh bertahap Aku baru streaming nih Terus dia kasih 500 ribu Beda orang bukan bang kepo Bukan bang kepo Bukan bang kepo Dan itu aku posisi masih di warnet Live streaming belum punya komputer Dikasih 500 ribu Disuruh bedakan Dan di samping warnetku tuh ada Ada Indomaret Jadi apa-apa belinya ke samping Disuruh bedakan Buah bedakan full Di warnet orang-orang ngeliatin apa Udah karena gila Udah Terus Apa Gak lama lagi dia donate lagi nih Udah bedakan kan Yon Tambahin lipstick Dikasih lagi 500 ribu Tambahin lipstick disini Habis itu Cocok sekali ya Itu di warnet Wah itu sih Malu kan Terus Gak lama lagi Kasih lagi 1 juta Disuruh bikin kumis Kayak Doraemon Gitu disini Kasih kumis Tapi pake lipstick Jadi kumisnya merah Iya kumisnya merah Begini 3 Terus Gak lama lagi Dikasih lagi Terus 500 ribu Disuruh buletin mata satu Satu mata lagi 500 ribu lagi Iseng banget ya Iseng banget Emang orang-orang Itu satu orang juga Itu satu orang Cuma bukan bang kepo Luar biasa ya Luar biasa Banyak ternyata manusia-manusia Iseng Manusia gabut Terus-terus Pake lagi Atau Enggak sih Itu aja Kalau gitu kita mulai Yang bagian sedih-sedihnya Ya mungkin Boleh-boleh Jadi gimana tuh ceritanya Ditipu tuh Jadi ini dari awal Pertama ketemu orang ini aja ya Iya Pertamanya tuh Enggak ketemu sih Pertamanya tuh dia Apa Nyamperin channelnya kakakku Lagi live streaming Dia ngasih Apa Donation Lumayan besar Sampai Berapa puluh juta Empat puluhan lah Wow Gerti banget Empat puluhan total Terus Kakakku biasa Nge-giring Bos-bosan kan Kita nyampernya bos-bosan Nge-giring Giring lah Bang tuh adik gue tuh Pertamanya itu Bukan challenge yang Disuruh bedakan Enggak Pertamanya tuh gini Bang adik gue lagi live tuh Tapi di warnet Disuruh joget Apa Joget ragil Tau gak yang begini-gini tuh Iya iya Yang gini-gini Di tengah warnet Disuruh joget ragil Itu pertama kali Nyamperin kantes Satu juta Terus kasih lagi dua juta Disuruh ngapain Disuruh cium OP warnet Operator Cuman aku bilang Bang covid gak bakal ada yang mau Bilang gitu Gak boleh Iya gak boleh Abangnya pun takut kan Masa ntar aku kira-kirai kan Terus Pada aku udah kayak Gak boleh cekin lagi Tapi aku ngomong abang Bang Bang Gue di challenge nih Lu mau gak bang Gue cium Ntar gue kasih duit Bilangnya gitu Abang udah takut lu Iya aku gak takut Itu aku malu Terus Oh gak mau bang Orangnya bang Aku bilang gitu Itu yang komen tuh Banyak banget Oh iya lu cium Cium Oh my god Terus Akhirnya Nyari-nyari solusi Akhirnya Disuruh peluk aja Lah sama aja Aku bilang Terus Wah aku tau nih Siapa yang butuh duit Gitu kan Aku turun ke bawah Nyari tukang parkir Bapak-bapak parkir Udah tua Gak apa-apa lah kan Apa Pak peluk doang gitu Pak ini dapet challenge Boleh gak Pak Saya peluk sebentar aja Peluk gini doang Gak usah pelukkan yang begini Enggak Peluk gini doang Iya side hug gitu ya Iya side hug doang Terus Terus saya kasih duit Bisik-bisik Terus Iya gak apa-apa Dia sambil senyum-senyum Anak bapak yang udah tua Gitu kan Abis itu Gak lama istrinya lewat Dini orang ngapain Jadi dia jaga parkir berdua Nah itu selesai Itu pertama kali nyamperin aku Terus Hari-hari-hari Terus aku mikir Aku Pengen punya kau buter Masa aku terus-terusan di warnet kan Kan Atau gak nyaman juga Terus aku Bikin subatone pertama kali Subatone di Youtube Yang di warnet Boleh dijelasin nih Subatone tuh apa Biar Yang denger juga paham Subatone itu Sebenernya Awalnya itu Kalau orang subscribe Cuman Karena Apa namanya Karena zaman sekarang Orang-orang Terpakunya sama uang Streamer zaman sekarang Udah mindsetnya uang semua Terus Subatone itu Disalah artikan Jadi kayak donatone Donation Pokoknya Kalau kamu Misalnya nih Fania Ngasih aku duit 100 ribu Misalnya aku pasang Harga aku tuh 100 ribu 40 menit Terus Ngasih aku 100 ribu Aku ada waktu Timernya itu 40 menit Langsung nambah Dan aku gak boleh stop Kalau timer itu Belum habis Dan itu di warnet Pertama kali Youtuber PB Kalau yang lain gak tau ya Youtuber PB Pertama kali Yang coba Tadi warnet Aku Terus Subaton Orang-orang tertarik kan Namanya itu kan nyiksa Kayak lu harus di warnet terus Dan itu pertama kali Makanya booming banget Bos-bosan datang semua Dan ada orang ini Namanya Gak apa-apa disebutin Soalnya dia udah DPO sekarang Tadi dia mau nyebutin Agak-agak Gimana Tapi sekarang dia udah DPO Boleh-boleh Ada namanya Mas Raka Sama Mas Rizky Dan dia Itu Kayak satu grup gitu Namanya Hasan Investama Mereka trader Singkat cerita Mereka satu bulan tuh Donate aku Si Rizky nya 20 juta Si Raka nya 19 juta Wow Satu orang 20 Satu orang lagi 19 kan Itu Itu kebeli PC Di oktober itu kan Itu satu bulan aku di warnet Nelesain waktu itu kan Terus 20 juta 20 juta nya itu Dari Apa namanya Aku jadiin PC Udah kan Terus awal November Diajak mereka Ke Bandung Ke gaming hostnya Mereka punya gaming host Ke Bandung Berangkat sama kakakku Terus Mereka itu kan Yang tadi aku bilang Hasanah Investama itu Terus Kakakku ini Udah ikut Hasanah Investama Dari Kayaknya sebelum September Apa dari September Gak tau Pokoknya dia udah jalan 2 bulanan lah Dan itu aman Sebelum kamu ya Sebelum aku terjun Dan itu aman Dia selalu cair Terus Kakakku tuh bilang De Masukin uangmu disini Uangnya sisa berapa Soalnya Youtube Gak tau deh Takutnya bulan depan sepi Terus Ya udah Masukin kan Jadi Uang dari 40 juta 20 juta sekian Buat beli PC Beli apa Keperluan-keperluan lainnya Terus Yang kasih orang tua Dan lain-lain Pokoknya Sisa 8 juta lah Pokoknya Sisa 8 juta Dan aku masukin tuh 7 juta Oke berarti Sisa 100 juta Sisa bukan PRR ke pegangan Itu buat pegangan Mau ke Bandung itu kan Ke gaming hostnya dia Masukin 7 juta Dengan Apa Harapan Dengan harapan Itu kan itu 1 bulan 7 juta itu cairan Nanti 11 juta 900 Wah Lumayan tuh Nambah berarti Nambah 4 juta 900an Itu dijagain Jagain Terus Kita pulang dari Bandung Yaudah kan kita udah tau orangnya juga Terus kan jadi makin percaya Udah tau orangnya Udah tau gaming hostnya Udah ketemu real Yaudah Pulang Pulang itu 2 minggu Tadinya kan kita Habis pulang itu Mau lanjut lagi ke Malang mereka Terus kok gak jadi-jadi Ternyata selang 2 minggu Ada yang Rifan Pokoknya kena kasus lah Mereka Oke oke Kena kasus terus Kena kasus Dia tuh Apa Ada yang Rifan Kata 1,3 M Minta Rifan Sampai bawa polisi Terus Katanya Keuangannya goyang Perputarannya gak lancar Akhirnya mereka kayaknya Collapse Terus takut Gak bisa nyelesaikan Banyak orang yang masukin kan Ada yang berapa M Berapa M Ya udah kayak Udah hilang Kabur Jadi DPO Ya udah itu Hilang 7 juta kan Bener-bener 1 juta itu juga Kan Berkurang Terus buat bayar listrik Sama wifi Terus bingung Youtube itu November November Masih lumayan Masih bisa lah buat bayar wifi Desember Wah sepi pertamanya Terus Sepi-sepi-sepi Udah bingung nih Aku curhat sama kakak Gimana ya kakak Aku juga sepi Gimana ya kak Gini-gini Terus Udah deh gak apa-apa Berserah aja sama Tuhan Berserah Kakak Kakak lo dek Dari Kapan kita tuh kena tipu November Dari November Kita seret Karena kita masih Gak ikhlas gitu kan Kita gak pasrah sama Tuhan Terus kakakku bilang Udah dek pasrah sama Tuhan Kamu doa Masih Tuhan kasih jalan Kakak aku bilang gitu kan Udah Baru malam Baru malam itu aku Ngobrol-ngobrol sama kakak Besoknya Besoknya itu Langsung Langsung ada yang ngasih Langsung ada Iya besoknya streaming Langsung ada ngasih Terus Kakakku juga dikasih sama orang itu juga Ya biasa skemanya sama Pertamanya di kakakku dulu Baru kakakku Terus selalu dikirim-kirim Giring-giring gitu Terus Bah langsung Itu aku nangis Di streaming Kayak Tuhan baik banget Baru lah aku Terima kasih sekali gitu ya Baru lah aku jujur ya Waktu aku subatan di warnet itu Kan aku full timer Streamer banget Jadi bener-bener Di depan layar Tidur Bangun langsung di warnet Pulang ke si Doarjo itu Kan aku streamingnya di Surabaya Pulang ke si Doarjo itu Aku cuma ganti baju Mandi Sama bawa baju ganti Ntar aku mandi di warnet Kalau males pulang Jujur aku suatu bulan tuh Dia udah di Tuhan Aku gak gereja sama sekali Bener-bener Gue kok gini banget ya Kok kayak Waktu seneng-seneng Gue lupa Tuhan Kayak gitu Tapi waktu Pas gue tuh butuh Pas gue terpuruk banget Tuhan tetap kasih Itu sih Tuhan kayak nangis Langsung di streamer Apa Lagi di streaming Nangis Terus Tuhan baik Lagi streaming Itu sih Keren banget ya ceritanya Agak lucunya Menik ya Gak terlupakan tuh Pasti itu Gak bakal lupa Nah Mungkin Leon nih Mau kasih kesan-pesan nih Atau kesan lah Eh pesan ya kali Buat Elohimers yang nonton Terserah apa aja Tetap Andalkan Tuhan Di setiap perkara kalian Mau se Impossible apapun Mau semustahil apapun Perkara kalian Kalau kalian andalkan Tuhan Pasti Tuhan bantu Tuhan sertahi Wah luar biasa Luar biasa Jadi kalau Bisa diambil Ini ya Apa ya Dipetik buahnya kali ya Bener Bahwa Kita tuh Kalau seneng Tetap harus ingat Tuhan Kalau sedih juga Tetap harus ingat Tuhan Karena Tuhan tuh Pasti selada Di setiap season hidup kita Asik Oke Karena waktunya juga terbatas ya Gak Di Subathorn kita Jadi gak bisa nambah waktu Betul Jadi Kita akhiri aja Pembincangan hari ini Makasih banget Dada Atel Makasih Juga makasih yang udah lihat Hari ini Mau makasih juga silahkan Makasih buat tim Underline Podcast nih Yang di Baik Layar juga Makasih Sekitu aja Hari ini temen-temen See you on next episode Bye Bye Bye